Sejak tahun 2020, Kejaksaan Negeri Surabaya, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung, nomor 15 tahun 2020 telah berhasil melaksanakan konsep restoratif justice atau sering disingkat RJ ini, yaitu konsep keadilan utamanya ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum untuk mencapai keadilan mengutamakan perdamaian, baik dari segi korban maupun pelaku ataupun tersangka. Yang paling utama, korban mau memaafkan atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka. Dalam mementum Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024 yang jatuh pada hari ini, 22 Juli, sejumlah kasus restoratif justice berhasil diselesaikan, sehingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, yaitu mendapatkan peringkat terbaik 1 berhasil menyelesaikan pengenanganan perkara keadilan restoratif pada tahun 2023. Total ada 87 kasus. Sementara di tahun 2024 ini juga sudah berhasil menyelesaikan kasus restoratif justice, sebanyak 43 kasus hingga bulan Juli 2024. Ada suatu terobosan dengan lahirnya Institusi Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tersebut. Kita dapat menghentikan penututan tentunya terhadap perkara-perkara tertentu. Contohnya perkara yang hukumannya di bawah dari 15 tahun. Juga cara melakukannya tidak sadis misalnya, kemudian motifnya juga, motif melakukan perbuatan tersebut kita lihat juga. Sehingga tidak semua itu bisa kita laksanakan RC. Ada batasan-batasan, itu pun dalam pelaksanakan RC itu akan kita laksanakan ekspos di pimpinan. Dari level kejaksaan tinggi di bawah pimpinan Ibu Kejati, dan juga sampai ke Jaksa Agung dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum. Kalau di tahun 2023, kami berhasil melaksanakan RC itu ada 87 perkara. Sementara saat ini kalau 2024 masih berjalan, terakhir minggu lalu kami laksanakan RC, totalnya berarti 43 perkara yang berhasil kami laksanakan RC. Penanganan restoratif justice di tahun 2024 ini juga masih yang terbaik dan terbanyak se-Indonesia. Kasus yang bisa diajukan restoratif justice adalah yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara, juga pidana yang bersifat ringan. Pelakunya juga bukan residivis. Kasus yang bisa diajukan RJ, seperti kasus pencurian, penggunaan narkotika, pengelapan, penadahan, kecelakaan lalu lintas, juga kekerasan dalam rumah tangga. Motif tersangka juga menjadi pertimbangan, seperti jika pencurian karena korban mengalami kelaparan, masih bisa diusulkan penggunaan restoratif justice. Jadi untuk perkara-perkara yang ancaman pidana di bawah 5 tahun, tersangka ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian kecil, kita selalu mengupayakan kepada jaksa di awal, bahwa jaksa ini lalu kita tekankan, cek berkas perkara, dilihat orangnya ini residivis atau enggak, syarat-syarat yang tadi saya sampaikan itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, sebisa mungkin pada saat dilakukannya tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kami, kita undang, kita undang pihak korban, supaya datang, kita upayakan mediasi. Sehingga apabila dari mediasi itu tercapai kesepakatan, misalnya ada pemberian maaf, ada pemberian ganti rugi, sehingga keadaan-keadaan yang awalnya muncul, misalnya kerugian atau penderitaan dari korban akibat perbuatan tersangka itu bisa pulih. Nah, jadi setelah bisa kita lakukan perdamaian, kita ajukan kepada pimpinan maksimal 14 hari dari waktu perdamaian tersebut untuk disetujui atau kita sampaikan, oh perkara ini akan kita ajukan RJ, kita mohonkan ekspos. Apabila disetujui oleh pimpinan, hajil ekspos tersebut, maka penuntutan perkara tersebut kita hentikan, tidak kita lanjutkan ke persidangan. Kejaksaan Negeri Surabaya kini juga sudah total memiliki 19 rumah restoratif castis tersebar di sejumlah kecamatan di kota Surabaya, juga dua kampus di Unair dan Ubaya, dan satu di SMKN 5 Surabaya. Untuk memudahkan operasional saat pelaksanaan RJ, pihak Kejari Surabaya juga menyediakan mobil penjemputan bagi para korban menuju ke rumah RJ dalam upaya berdamai dengan para pelaku. Dengan slogan Wani Rembukan, Prai Gegeran, Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil mencari keadilan melalui proses restoratif castis. Tim Liputan, CTV